Kadang kita melihat sebagian orang tidak terbiasa bangun subuh tepat waktu Bahkan ada yang tidak melaksanakan sholat sama sekali Dan ada yang sudah terbiasa untuk bangun subuh tepat waktu dan dia melaksanakan subuh pada waktunya Maka ingatlah bahwasannya sholat itu sudah ada ketentuan waktunya Allah katakan Inna sholat ya kanat alal mu'minina kita bama kuta Sejujurnya sholat bagi orang beriman itu sudah ada ketentuan waktunya Maka perhatikanlah waktu ketika melaksanakan sholat Kemudian yang kedua bangunlah kebiasaan terutama untuk sholat subuh Karena kalau kita tidak membangun kebiasaan seperti ini Maka seperti ini adalah tanda-tanda orang munafik Karena tidak terbiasa untuk bangun subuh dan melaksanakan sholat subuh Kata Nabi SAW Sholat yang paling berat bagi orang munafik yaitu sholat isya' dan sholat fajar yaitu sholat subuh Nah bagaimana kalau ternyata kita sudah bangun kebiasaan Bangun subuh, melaksanakan sholat subuh Lantas kita bangunnya itu telat Karena kita itu lupa atau ketiduran Maka kerjakanlah ketika kita ingat Dalam hadis mutafakun alaih Nabi SAW mengatakan Siapa yang lupa atau dia tertidur Lupa berarti disini bukan kesengajaan Dan tertidur berarti bukan dibangun atas kebiasaan Maka kafaruhnya hendaklah dia sholat ketika dia ingat Berarti ketika dia ingat, dia langsung sholat Dan ketika dia bangun tidur, langsung sholat Berarti walaupun dia punya kebiasaan untuk bangun subuh Namun ketika itu telat Maka langsung dia sholat ketika itu Meskipun saat matahari itu terbit Namun kami selalu nasihati Ingatlah tanpa melatih untuk bangun subuh Maka kita sulit untuk sholat subuh Terima kasih telah menonton